selamat menikmati selamat menikmati oke nih guys gue ketemu orang nih namanya dengan siapa mbak nama gue Nadia Berliana ya namanya Nadia Berliana guys singkatnya Naber oke guys kita langsung aja nanya nih dari kacamatanya mbak kacamatanya berapa juta nih mbak oh kacamata gue aduh gue lupa kacamata gue tuh berapa ya tapi kalau harga pasarannya sekarang tuh sekitar 2 juta wah gila guys 2 juta 2 juta 2 juta kacanya belum sama kacanya sama kacanya berapa mbak kalau kacanya ini kaca yang anti blue light ya 700 ribu jadi mungkin 2 juta 700 ribu oh gitu ya mbak jadi kacamatanya doang guys kacamatanya doang 2 juta 700 ribu duit dari mana coba kita jiwa-jiwa miskin aduh oke nih mbak oke mbak lanjut ya ini sweaternya sweater apa nih oh gue beli H&M ini kalau gak salah 5 juta iya 5 juta mbak gini doang 5 juta astaga oke mbak lanjut aja langsung ke hpnya hpnya apa nih mbak iphone 8 iphone 8 iphone 8 udah iya kalau gak salah ya kalau gak salah gue tuh belinya waktu beli uang tahun kalau gak salah harganya 9 juta 600an iya ini spknya bisa terbang gitu ya mbak iya bisa airplane mode terus bisa ufo mode malah mas jadi bisa kan biasanya kalau airplane mode itu bisa terbang doang ini bisa sampai angkasa guys bisa terbang guys hpnya coba lihat cananya nih guys cananya hype banget oh enggak mas ini tuh gue beli training di pool and bear kalau gak salah harganya 700 ribu ini kayak sangat remurah gue oh 700 ribu oke nah sekarang giliran gue kameramennya nih yang ambil alih nih eh ada orang nih guys eh mas mas sorry mas oh iya iya eh numpang tanya nih gue dari acong tv ini bisa liat ke kameranya gue mau nanya ini mas sebelumnya harga outfit lu berapa ya dari atas sampai bawah kalau ini gue pake jacket off-white seharga 15 juta terus kalau kalian tau gak sih culture shock itu apa culture itu artinya budaya shock itu kaget tapi sebenernya culture shock itu kalau dalam bahasa indonesia artinya itu guncangan budaya nah guncangan budaya itu maksudnya tidak serasi antara unsur-unsur yang ada jadi kayak beda aja gitu keliatannya sama orang-orang gitu guys masyarakat yang belum tau perubahan-perubahan yang terjadi maka masyarakat tersebut terkena culture shock culture shock ini dapat mengakibatkan masyarakat mengalami frustasi dan ketertinggalan budaya atas apa perubahan yang terjadi oke guys jadi ada 4 tanda culture shock yang pertama kita tuh merasa pikiran kita jadi negatif terus kita jadi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain nah yang kedua itu kita tuh jadi gampang frustasi terus buda emosi dengan pola pergaulan yang sekarang yang ketiga kita tuh jadi merasa tidak terlalu percaya diri dan jati di kita tuh menjadi hilang yang keempat kita tuh merasa terasingkan oleh lingkungan kita sendiri contoh dari culture shock adalah pola pergaulan yang konsumtif atau hedonisme budaya asing sudah menjadi pola pergaulan remaja saat ini apabila remaja tidak siap dan tidak dapat menyesuaikan maka menimbulkan perilaku tertutup atau perilaku menyimpang terima kasih